Intro Pemandan Komando Pembinaan Dokterin Pendidikan dan Latihan Tekni Akadar Darat, Kodikrat Tenyani, Retman General Teny Arief Rahman beserta Jejaran, mengadakan kunjungan ke Universitas Pendidikan Indonesia. Dalam rangka audiensi penyajakan kerjasama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Audiensi ini sekaligus membuka peluang kerjasama bagi setiap fakultas di UPI dengan sejumlah satuan di bawah Kodikrat TNI-AD. Legend Ari Rahman menyampaikan bahwa TNI-AD saat ini sedang gencar melakukan pengembangan di bidang pendidikan dan pelatihan STM. Salah satunya adalah penerapan mata kuliah berbasis SKS di lingkungan Kodikrat TNI-AD. UPI ini memiliki pengalaman yang sangat panjang di dalam dunia pendidikan dan sudah menghasilkan mahasiswa-mahasiswa yang berpengalaman dan berhasil di dalam penugasan-penugasan di lapangan. Dan memang UPI ini yang terdepan di dunia pendidikan. Rektor UPI Prof. M. Solehudin menyanggut baik audiensi ini. Rektor pun berharap agar kerjasama UPI dan Kodikrat TNI-AD dapat memberikan keuntungan yang besar bagi kedua belah pihak. Kita kan punya pengalaman yang sudah berpuluh-puluh tahun dalam bidang pendidikan, tapi beliau tadi kan menyampaikan bahwa sekarang sedang ada proses alih manajemen lah. Dari mungkin mata pelajaran dulu sekarang ke sistem SKS ya, dan mudah-mudahan dengan kerjasama ini kita bisa membantu di sana sehingga prosesnya bisa lebih cepat. Dari UPI Kampus Bumi Siliwangi, tim TV UPI mengabarkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!